Intro Menjelang tahun baru 2025, DPRD Kota Medan membahas komitmen pembangunan dan kemajuan Kota Medan. Dalam rapat kerja DPRD Medan ini, DPRD Kota Medan berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat dengan cara baru agar akses aspirasi langsung sampai dengan efektif. Pernyataan ini mencuat saat rapat kerja DPRD Kota Medan dalam penyusunan program kerja tahun 2025. Rapat kerja ini mengangkat tema, transformasi dan penyelarasan trifungsi Dewan melalui kolaborasi Pemko Medan untuk mewujudkan Medan Kota Cerdas Global. Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, mengatakan mereka akan menerapkan pendekatan berbasis data dan bukti seluruh kegiatan atau program yang diusulkan agar berdampak dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Medan. Kemudian peningkatan literasi digital anggota DPRD hingga memberi akses teknologi bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara langsung. Kami melakukan rakar. Jadi rakar ini adalah program kerja DPRD. Jadi DPRD ini sebelum kami rakar, kami itu ada namanya seminar yang kami undang. Ini dari Kemendagri, dari BPK Pusat, juga ada dari mengenai keuangan pusat, ada dari PRIN. Jadi ini untuk memperdalam dan wawasan kami di DPRD. Jadi sehingga kami di DPRD dapat bekerja sesuai dengan tepoksi kami sebagai anggota DPRD dan dapat terutama pelayanan kepada masyarakat yang transparan. Dalam rapat kerja ini diisi dengan diskusi panel dan pemberian materi oleh Dirijen Bina Keuangan Daerah Kemendagri BPKRI, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional.